Halo teman-teman, disini Dhani Sadiatma dan ada yang tanya ini Bang, bang apa fungsinya hide track dan gimana caranya hide track? Hide track, hide track Hide Iya bener, hide Ya, hide track Nah, itulah pokoknya Nah, caranya gampang banget teman-teman Kita tinggal pilih track yang mau kita hide Misalkan ada track violin 1 ya disini Kita tinggal klik kanan Lalu kita pilih yang ini, hide track Boom Hilang Gampang banget kan? Iya, gampang Dan kalian kalau udah hide track Kita perhatikan disini ada logo H disini Nah, jadi kalau kita pencet H Nah, dia hidup lagi Dan kalau tombol H ini kita pencet Nah, dia keluar lagi Nah, jadi kita bisa sembunyiin track ini secara bersamaan ya Caranya tinggal kita select gitu Misalkan ini Lalu kita H Nah, terus kita gini Nah, fungsinya buat apa sih? Ya, fungsinya buat biar kita lebih fokus aja gitu Kan ada track banyak Nah, biar kita nggak bingung buat ngedit Biar lebih fokus gitu Kita sembunyiin semua ini tracknya nih Dan disini kasusnya aku pengen ngerjain vokalnya dulu Dan disini instrumen aku sembunyiin semua Ini sampai sini Aku high track Nah, dengan begini kan aku bisa lebih fokus Buat ngedit ininya Misalkan Nah, aku mau slice ini Aku mau apa gitu Jadi nggak terganggu oleh semuanya lah Workspacenya lebih enak lah dilihat Nggak ribet Nah, kalau udah selesai aku edit ini Tinggal aku munculin lagi Nah, seperti itu Kalau misalkan kalian masih bingung Atau pengen tanya-tanya lagi Kalian bisa tinggalin di kolom komentar Disini dari saya Diatma Dan sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya